Siapa yang tidak kesal dengan pengerjaan proyek IPAL? Apalagi bagi masyarakat yang dilalui oleh galian pipa-pipa tersebut, memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap usaha-usaha mereka. Ada yang terpaksa pindah, bahkan sampai menutup usahanya. Namun, proyek ini tujuannya sangat baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru melalui program Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat SPALDT. Dipilihnya Kota Pekanbaru juga dengan beberapa syarat, yaitu karena penduduk di Kota Pekanbaru lebih dari 1 juta jiwa. Kepadatan penduduk yang tinggi, namun tidak diiringi kesadaran kondisi kesehatan lingkungan akan mengakibatkan pencemaran yang menyebabkan kualitas lingkungan khususnya air akan menjadi semakin buruk. Pengelolaan air limbah yang baik secara berkelanjutan akan memberikan warisan kesehatan kepada anak cucu generasi kita selanjutnya. Namun, saat ini tidak dapat dipungkiri akibat pandemi yang sedang melanda proyek Galian Ipalskara mengalami istirahat sementara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Riau, Yeni Mulyadi, ketika melakukan rapat di lantai 2 Ruangan Sumatera Kuliner pada Sabtu 25 September lalu. Permohonan maaf yang sangat besar kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan juga untuk mampu lebih bersabar dan tetap mendukung program sanitasi ini karena kedepannya akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Pekanbaru. Ia juga berharap proyek ini akan segera selesai namun terdapat beberapa masalah yang dihadapi saat pembangunan dan harapan kedepannya masyarakat tetap bersabar dan terus mendukung sebagai kontraktor dan juga pemerintah yang sudah diberikan tanggung jawab. Terima kasih telah menonton!